Intro Beberapa efek yang langsung dirasakan kalau ekonomi Amerika Serikat mengalami resesi maka imbasnya adalah kinerja ekspor Indonesia pun akan melemah surplus perdagangannya mungkin akan jauh lebih kecil bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi defisit artinya posisi impor jauh lebih tinggi daripada kinerja ekspornya yang kedua tentunya banyak pelaku usaha UMKM mengandalkan pinjaman dari perbankan kalau pinjaman bunganya semakin mahal maka UMKM pun tidak punya cara lain kecuali melakukan efisiensi bagi masyarakat yang paling penting sekarang ini harus atur pengeluaran cari pendapatan sampingan sebanyak-banyaknya dengan waktu yang ada tapi juga harus kontrol atau mengurangi gaya hidup yang berlebihan kemudian yang berikutnya adalah dana darurat minimum 10-20% dari total pendapatan per bulan masukkan ke rekening khusus untuk dana darurat karena pemerintah belum tentu bisa melindungi ketika terjadi kondisi krisis ataupun resesi